Intro Setelah merilis single Dinasti Matahari beberapa waktu lalu, band rock Bali Nafikullah kembali hadir dengan single barunya bercudul Kembali Ke Akar. Kembali Ke Akar merupakan single kedua Nafikullah yang ada pada album Archipelago Rebel. Single Anyar Nafikullah kali ini berisi ajakan untuk kembali kepada identitas atau asal-usul diri masing-masing. Para penggemar band yang digabangi Gede Robi, Dadang Pranoto, Palel Atmoko, dan Kris Nanda Adipurba sudah bisa menikmati single terbaru band kesayangannya pada platform musik digital sejak 20 Mei 2022. Sementara video klip yang digarap kita poleng akan dilanjing pada Jumat 10 Juni 2022 nanti. Vokalis Nafikullah Gede Robi menjelaskan tema dari single ini. Yang kita mau sampaikan disini adalah waktu selama pandemi kemarin itu kan ada tes, tes, tes resilian masyarakat dan kekuatan masyarakat gitu. Dan kalau kita lihat sih apa yang kita suarakan dari dulu untuk local wisdom, untuk kekayaan-kekayaan lokal atau sumber daya lokal itu sebenarnya terbukti selama pandemi. Mungkin waktu sebelumnya Nafikullah memenyuarakan tentang itu, tentang hutan, tentang masyarakat ada, tentang apa semua. Mungkin tidak menjadi isu prioritas kan. Ternyata selama kayak ke dalam belatan pangan, berkebun di rumah, masalah sampah dari dulu, oh ya cuek aja gitu. Nah selama pandemi ini kayak, wah ternyata itu yang membuat masyarakat tahan kan. Misalnya kayak apa? Misalnya kayak suara dari Bali sendiri untuk kayak resisten, untuk kayak melindungi teluk benua. Dulu mungkin, oh iya pro dan kontra. Tapi begitu selama pandemi kemarin kita lihat teluk benua itu kasih makan banyak orang. Orang mancing cari ikan, baru orang ngeh, oh iya ternyata kenapa tempat pemidaan ikan ini bisa kasih makan orang. Banyak orang kembali ke kampung. Dulu kita ngapain balik ke kampung, berkebun. Ternyata kalau data yang kita lihat, 81% orang terdampak secara ekonomi, 46%-nya kehilangan pekerjaan. Banyak dari mereka pulang kampung dan ternyata di situ masih bisa kasih makan gitu loh. Kekuatan desa itu masih lokal. Untuk sosialisasi masyarakat, di Bali sendiri punya masyarakat adat, itu juga desanya kasih makan warga. Jadi kekuatan-kekuatan lokal kayak gini kita mau paparkan dengan kuat di lagu Kembali Ke Akar bahwa ini sebenarnya kekuatannya kita. Ini sebenarnya Indonesia. Identitas Indonesia. Kekuatannya Indonesia ini apa sebagai nasion branding? Bahwa kita punya biodiversity, kita punya kekuatan suku, agama, ras, bahasa. Tetapi yang kalau dari sini kan lebih banyak ke budaya dan alam. Ngomong-ngomong tentang Bali, budaya dan alam ini apa bagi Bali? Budaya dan alam adalah bahan yang kita jual untuk pariwisata. Pariwisata Bali adalah bahannya yang kita jual. Ini bukan mal, bukan hotel, bukan apa, tapi alam dan budaya. Ya kita buktikan lewat lagu ini. Kita mendukung pariwisata, tapi pariwisata yang alam dan budaya. Dan ini dah, kembali ke akarnya adalah simbol daripada alam dan budaya itu sendiri. Mari kita ingatkan kembali, karena kalau ada bencana berikutnya apa semua, alam dan budaya inilah yang menyelamatkan kita. Nah judulnya kembali ke alam. Dan juga akar. Selama kita flu, jamu-jamuan lah. Kunyit, jahe, akar-akaran yang menyelamatkan kita. Menariknya, salah satu lokasi syuting video klip kembali ke akar dilakukan di TPA Sung. Robi menyebut peradaban dan modernitas banyak sekali menghasilkan hal mudarat, salah satunya adalah sampah. Kalau genre sih tetap yang Nafi Kula, yang rock, yang rock, psychedelic, grunge. Sebenarnya itu banyak multi-gen masuk dalam geoklip Nafi Kula. Kalau konsepnya sendiri, ya adalah, dia kita buat kayak film, ada plot. Ada plot, ada simbol, hampir semua adegannya punya simbol. Simbol profesi, peradaban, peran masyarakat, dan sampah yang kita hasilkan. Dan sekarang kita balik lagi. Cuma dengan cara yang populer, visualnya adalah koreografi dan kostum. Harapannya biar orang suka. Harapannya videonya bisa dapat award. Pesannya nyampe. Pesannya nyampe. Dan orang juga kayak, oh, ada yang menyampaikan suara ini. Warna Bali. Ya, maksudnya seni itu. Kita bikin sesuatu yang beda itu kan artinya biar warnanya seragam. Sementara itu, manajer Nafi Kula, Humaira, berharap album ke-11 Nafi Kula tersebut bisa diterima para penikmat musik. Album sebentar lagi rilis. Bulan depan semoga udah rilis. Kembali ke akar, semua bakal single ke-2 dari album ke-11 sebelumnya ke-11 nanti. Rencana perilisannya kembali ke akar akan terjadi 10 Juni. Di sini juga datang teman-teman kalau bisa konsepnya. Single udah keluar di platform digital, berbagai macam platform digital. Sebentar lagi di YouTube untuk videoclipnya 10 Juni. Terus album secara full bulan depan ditunggu tanggalnya. Harapannya Nafi Kula bisa, ya album baru bisa diterima dengan baik. Fans-fans yang muda-mudanya regenerasi fans lah ya. Rumayan udah lama 25 tahun fans-fansnya yang tua-tua bisa tetep. Tapi yang muda-mudanya bisa kedengeri Nafi Kula, bisa menerima lagu. Yang pertama mungkin kita berteman sudah lama. Karena kadang-kadang ya apa yang terjadi di rumah kan anggap seperti kalau udah rumah. Kalau udah ngomongin rumah berarti hal-hal yang kita kerjakan sudah satu visi. Terus ya perantaan bareng, senang-senang bareng. Menghasilkan juga bareng. Jadi akhirnya saat ngobrolin masalah kerjaan, masalah musik, otomatis ini akan disinergi untuk kegiatan kita. Akhirnya apa yang kita kerjakan selama ini bisa jadi pergangan hidup, menjadi membangun. Kita juga sebagai manusia, kita harus belajar banyak tentang bagaimana bereaksi tentang apa yang terjadi di sekitar kita. Gara-gara apa yang kita kerjakan di musik. Otomatis ini makin mengeratkan kita secara emosional juga. Sisanya mungkin tetap sih kita beda kamar. Kita memang cinta musik. Yang membuat sesuatu yang langgang itu karena kita melakukan apa yang kita sukai. We do what we love. We love what we do. Yuk subscribe akun Youtube resmi Nusabali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusabali TV. Terima kasih. Terima kasih.